Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai yang mengusung Kofifah maju ke Bali pada kontestasi Pilgub Jati mendatang bersama Emil Dardak. Mengingat saat ini Emil Dardak merupakan Ketua DPD Demokrat Jawa Timur. Saat ini selain Demokrat ada tiga partai lain yang mengusung Kofifah. Tiga partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, dan PAN. Bahkan beberapa waktu terakhir meskipun belum beresmi PDIP mulai memberikan sinyal untuk mengusung sang petahana dalam Pilgub Jati mendatang. Meskipun partai-partai ini sepakat untuk mengusung Kofifah, namun mereka belum bersepakat tentang siapa yang akan mendampingi Kofifah dalam kontestasi Pilgub Jati nanti. Masing-masing partai politik mulai bernegosiasi menawarkan kader-kader terbaiknya, sekalipun hingga saat ini belum ada keputusan akhir. Menanggapi dinamika politik saat ini Partai Demokrat angkat bicara. Mereka cukup optimis Kofifah akan melanjutkan kepemimpinannya bersama Emil Dardak melihat banyak kemajuan dan pembangunan di Jawa Timur yang baik di masa kepemimpinan. Kofifah dan Emil Lalu. Namun Partai Demokrat Jati menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Kofifah, sebari tetap menjalin komunikasi politik dengan partai koalisi lainnya. Kami Partai Demokrat mengusulkan kembali Mas Emil Dardak, ketua Partai Demokrat kami untuk kembali mendampingi beliau. Tapi sekali lagi kami serahkan seutuhnya ini kepada Ibu, keputusannya nanti seperti apa, kami hanya beritikat bagaimana kemudian Bukofifah melanjutkan kepemimpinan di periode kedua ini dengan baik. Mudah-mudahan sukses dan kami siap support. Soal kemudian komposisi pasangan dengan partai koalisi yang lain, ya hari ini komunikasi kami baik. Sementara itu menurut dosen komunikasi politik Universitas Negeri Yogyakarta, Fikri Dishacita, sikap Demokrat saat ini cukup realistis. Mengingat perolehan kursi Demokrat di Pilek Jatim 2024 hanya 11 kursi. Dibandingkan partai pengusung Kofifah lainnya seperti Gerindra 21 kursi dan Golkar 15 kursi. Yang artinya posisi tawar-menawar Demokrat dari sisi Parlemen tidak akan sekuat dua partai tadi. Kecuali jika Emil Dadak memiliki daya tawar lain yang lebih menguntungkan. Nah apakah Demokrat siap untuk kemudian tetap mengajukan paket Kofifah Emil untuk periode kedua? Sedangkan di kursi pemerintahan legislatif begitu ya, itu masih dikuasai oleh BDIB dan BKT. Nah ini yang menurut saya partai Demokrat perlu untuk waspada begitu. Waspada dengan kekuatan di kursi legislatif ini dan kira-kira apa bargaining position yang bisa mereka tawarkan ketika BKB dan BDIB memiliki daya tawar yang lebih kuat. Untuk mengajukan wakil dengan dasar mereka memiliki perolehan legislatif yang lebih tinggi dibandingkan Demokrat. Bagi saya ini adalah alarm serius yang menunjukkan bahwa Demokrat, BDIB, dan BKB harus segera melakukan kompromi dan negosiasi begitu. Ataukah kemudian karena Emil masih elektabilitasnya kuat, lalu BDIB dan BKB tetap mengusung dua periode Kofifah dan Emil. Masih menurut Fikri, saat ini arah tren politik di Jawa Timur menunjukkan sosok Kofifah akan menjadi calon kuat. Apalagi sudah banyak partai besar yang meliriknya. Tawar menawar politik yang kuat saat ini justru berada pada siapa dan dari partai mana. Calon wakil gubernur yang akan mendampingi Kofifah Indar Parawansa.